SMP Negeri 16 Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 November 1983, beralamat di Jalan Naganlor 8, Kraton, Yogyakarta, memiliki 697 siswa dan kurang lebih 45 pengajar aktif. SMP Negeri 16 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang memiliki proses pembelajaran membatik yang sudah ada sejak 1995. Kegiatan membatik di sekolah ini merupakan sebuah ekstra kulikuler guna menumbuhkan rasa cinta pada budaya bangsa dan melestarikan budaya. Proses belajar mengajar batik dilakukan dengan metode ceramah, pemberian contoh, dan eksperimen langsung. Dilaksanakan dengan jangka waktu satu kali dalam satu minggu, ekstra kulikuler membatik memiliki 10 siswa aktif yang menjadi anggota ekskul ini. Kini, kegiatan ekstra kulikuler batik di sekolah ini menjadi terhenti. Tetapi demikian, sekolah tetap berharap untuk melestarikan budaya membatik dengan mencari anak-anak yang mempunyai bakat dan minat untuk ditampung dalam kegiatan ekstra membatik. Sahabat canting yang berbahagia, perkenalkan saya Sujiana, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ekstra kulikuler batik di SMP Negeri 16 Yogyakarta, walaupun di masa pandemi, tetap dilaksanakan. Karena, dengan belajar batik, Bapak Ibu Guru tidak harus selalu menyampaikan pembelajaran di rumah harus bagaimana. Karena di era pandemi, anak-anak di rumah sudah bosan, sudah malas belajar. Tetapi dengan belajar batik, mereka sudah tergali potensi kedisipinannya, tanggung jawab, kesabaran, sehingga dalam kegiatan belajar-mengajar, mereka akan tetap bisa mengikuti. Karena sudah tergali dari proses membatik. Sebagai sekolah budaya, dua tahun ke depan, setiap siswa yang lulus dari SMP Negeri 16 Yogyakarta, Wajib bisa membatik, atau bisa menarikan satu tarian, atau yang satu, bisa memainkan alat musik tradisional salah satu. Itulah, Wirasaba SMP Negeri 16 Yogyakarta, sekolah berwawasan budaya, yang berada dan mengantarkan, tetap melestarikan budaya daerah istimewa Yogyakarta. Pelajaran membatik dapat menjadi oase pelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Selain memupuk kreativitas dan mengembangkan nilai-nilai seni, siswi kanal-kanal sekolah merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan dan menanamkan rasa mencintai batik kepada generasi muda. Selamat menikmati. Selamat menikmati.